Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan kemungkinan besar yang masuk putaran kedua Pilpres 2024 pasangan Anies Muhaimin versus Prabowo-Gibran. Burhan menilai jika suara pasangan Prabowo-Gibran naik akan berdampak pada penurunan suara Ganjar Mahfud. Burhan menanggapi hasil survei yang dikeluarkan oleh Polling Institute yang mencatat adanya penurunan suara pasangan Ganjar Mahfud dari 29% ke 24%. Kondisi ini menurut Burhan menunjukkan migrasi basis suara pemilih Ganjar yang berasal dari loyalis Presiden Jokowi beralih ke Prabowo-Gibran. Burhan menyebut kondisi itu seperti bejana, berhubungan yang saling terkait. Sementara di sisi lain, pemilih pasangan Anies Muhaimin tetap atau naik secara landai. Burhan juga meyakini tidak ada satupun calon yang mendapatkan suara 50% plus 1. Guru besar ilmu politik UIN Jakarta itu meminta agar masyarakat tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan sebab masih ada waktu 2,5 bulan masa kampanye sebelum proses pemungutan suara. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!